Suara kasarnya di area ini ya, karena posisinya langsam, belum kita gas itu sudah kasar Biasanya hasil setelah dipasang Welus Suaranya welus, welus Enggak punya kemeletek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Kang Bro Oke Kang Bro, di depan saya ini ada benda bit ya Bit apa ini, yang idling stop, ini kalau gak salah mesinnya sih keempat empat Kalau gak salah ya, aku itu rada pikun Kang Bro, iya keempat empat F ya Bener, bit keempat empat, ini suaranya kasar Kata orangnya, ini ada beberapa problem sih sebenarnya Silunya jebol, suara mesinnya kasar, terus sama starternya agak susah Nah, ini suaranya kasar, kayak gini Suara kasarnya di area ini ya, karena posisinya langsam, belum kita gas itu sudah kasar Biasanya seperti ini itu disebabkan di bagian area CPT depan Atau di area rumah roller Nah, kalau kita gas, ini sih sudah muter ya Roller muter, ngelempar ya Fumble mulai naik Fumble kalau kayak gini masih seimbang lah ya Di pertengahan Terus yang belakang muter bagian pulih, tapi belum membuka maksimal Oke Kita langsung buka aja, sepertinya suaranya di area gini Saya rasa ini di area CPT depan, atau rumah roller Suaranya kemeletek kayak gini Ini persis kayak kasus sepupi kemarin yang artis kita bongkar Yang penuh dengan kontroversial, yang komennya banyak Oke, langsung saya buka aja kang bro Oke kang bro ini sudah kita buka ya Sekarang coba kita nyalkan Kembali Karena motor jenis beat kayak gini kan enak dia Pas pakai, masih gistater Nggak ada dinamonya Jadi, walaupun kita nyalakan itu nggak terlalu mengganggu dinamonya Kalau beat lama itu kan harus kita masang dinamo, megangin gitu ya Agak ribet Oke Nggak berani saya nyalakan lama-lama Suaranya cukup ngeri Saya takut ada benda yang lepas terus terlempar gitu aja kang bro Yang saya khawatirkan Oke, langsung dibuka aja ya Kayaknya sumbernya dari sini Oh enak ya Jeret, langsung utul Gara-gara impact ini Aku jadi nggak Nggak pernah pakai Yang lama Yang listrik atau yang angin tuh Torsinya terlalu enak Kalau untuk buka-buka Wow Ngeri kang bro ternyata Nah ini Kocaknya kebangetan Parah Rata gorina sangat parah sekali ini Nggak cuma longgar Tapi longgar parah Kalau ininya Ininya juga Udah longgar Kalau saya lihat Saya analisa ya Dari barangnya ini Nah dibuka Diginikan Dilap-lap gini Udah kelihatan Kalau ini bukan original Warna besinya itu kayak putih Nah Kalau ori itu agak gelap warnanya Ini bukan ori Berarti udah pernah diganti Nah warnanya kayak putih Kayak model kunil Misuda kayak gitu Terus ininya Nah ininya juga beda Plastiknya Udah pernah diganti Oke Nah ini Rollernya udah Pada peyang ya Udah pada peyang Rollernya So peyang Dan ini rumah rollernya Disini tertulis Bukan AHM Tapi HM Cuman HM KVB KVB ya Lihat ya Ini KVB Padahal sebenarnya Untuk motor jenis ini Itu bukan KVB K44 ya Perbedaannya disini Kang Bro Kalau KVB dengan K44 itu ini Nah Kalau K44 Pulinya ini agak lebar Kalau KVB itu Pendek kayak gini Jadi kalau Jadi kalau KVB Dipasang di K44 bisa Tapi kalau K44 Dipasang KVB Gak bisa Biasanya Siripnya sini Dia nyangkut di Dinamo Atau di samping sini Karena Kalau jenis KVB Itu kayak Bit Bit Vario 110 Terus bit Injeksi yang pertama Yang ada staternya Yang ada dinamonya Nah itu kan ada disini Ada kayak garis-garis Profil supaya Kuat atau gimana lah Intinya ada profil Kayak sirip-sirip Kayak gini Biasanya ini akan Nyangkut di siripnya Ataupun di Bagian Dinamonya Ini bukan Punyanya Satu lagi Saya jelaskan lagi Ini bukan Punyanya Nah busingnya ini Busingnya Almonium Ya Gak ada Kayak Ini aluminium Busingnya Gak ada Busing Apa itu namanya Kuningan Atau yang Bajanya Dilangsung Cetakan gitu Bukan sok-sokan Baja atau kuningan Yang biasanya Dia lebih tahan Terhadap gesekan Kerkas ya Atau gesekan Si ini Biar lebih awet Kalau aluminium Kayak gini Udah Ini Kocaknya Sangat parah Sekali Bukan hanya Kocak biasa Mungkin suaranya Kayak gini Udah lumayan lama Cuman Mungkin sebelum-sebelumnya Gak separah Ini atau gimana Oke Kita akan ganti Kalau ada yang Ori Saya akan ganti Ori Kalau gak ada Saya akan ganti Yang Kayak NPP NPP atau apa Yang lumayan lah Kualitasnya Gak seperti ini Nah Kita ganti Ini Karena adanya Merk ini NPP yang original Gak ada Karena malam-malam Gak bisa juga Kita ke dealer Saya ganti NPP Oke Ini rollernya NPP Paket Paket Kayak gini Udah lengkap Tutupnya Rollernya Terus Udah lengkap Laya Kita tinggal Pasang Oke Saya akan Coba Bersihkan Dulu Bagian Dalam Untuk Pemasangan Ini Kali lagi Tergantung Selera Ada yang Yang bilang Yang ininya Yang rata Yang tebal Ini kan Kelihatan besinya Ini tertutup Ada yang Seperti ini Dan pokoknya Yang tertutup itu Mengarah Kesini dengan Kesini Ada yang Kayak gitu Ada yang juga Searah Putaran Mesin Kalau Saya sih Ngikuti Searah Putaran Mesin Kalau Mesin Kan Kedepan Ya Putarannya Kita Lihat Kalau Ini Mutar Kedepan Ini Kelemparnya Kemana Kira-kira Itu yang Jadikan Patokan Kalau Menurut saya Ini kalau Putar Kedepan Misal Patokannya Kesini Kita Adepin Ini Rollernya Kesini Misal Kalau Menurut Anda Terlemparnya Ke arah Sini Ke arah Kanan Sini Berarti Kita Taruh Kalau Standar Dealer Memang Ikuti Putaran Kita Tutup Nanti Saya Bersihkan Dulu Bersihkan Bersihkan Biar Tidak Terlalu Banyak Debunya Kayak Oke Oke Kang Bro ini Sudah Siap Pasang Ya Rumah Rollernya Tadi Ini Yang Lama Rumah Roller Plus Rollernya Rumah Roller Plus Rollernya Plus Tutup Semuanya Kita Ganti Pake Merek NPP Sekarang Kita Coba Nyalakan Masih Kendor Pipilnya Ini Merek Cohu Menghadap Kebelakang Pipilnya Menghadap Kebelakang Pengaranya Nanti Gampang Yang 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 Penting Kita Coba Coba Dulu Oke Mesin Sudah Nyala Suaranya Halus Kelanyam Kelanyam Suaranya Sudah Normal Berarti Memang Sumber Masalah Di area Sini Tadi Di bagian Rumah Roller Yang Sudah Terlalu Kocak Coba Jadi Motor Yang Ininya Kocak Selain Berbunyinya Enggak Enak Itu Tenaganya Juga Enggak Ada Kurang Maksimal Karena Sering Terjadi Slip Ini Posisi Gini Ini Ada Yang Luar T-roller Buka Tutup Gini Keluar Masuk Keluar Masuk Mendorong Pipil Dari Sini Naik Turun Naik Turun Kalau Ini Goyang Kayak Gini Si Pipil Juga Sering Slip Kurang Traksi Traksinya Dan Sering Kurang Tenaga Kayak Gitu Jadi Penyakitnya Cuman Itu Aja Sih Nah Memang Kalau Rata-rata Suara Bagian Depan Yang Bunyi Kota-kota Itu Berjumpet Dari Dini Kalau Di Belakang Biasa Bering Itu Suaranya Itu Kertek Kertek Dan Biasanya Ketika Si Bering Itu Sudah Lumayan Parah Kalau Kita Pake Jalan Kenceng Itu Bunyi Kayak Bunyi Kalau Gigi Kampas Ganda Atau Gigi Motor Motor Yang Bebek Itu Kayak Suara Menangis Kayak Gitu Kalau Kita Pake Jalan Kenceng Kayak Berdesing Kayak Gitu Nah Oke Suaranya Udah Luz Berarti Permasalahan Cuman Disini Aja Udah Fix Sekarang Saya Mau Tutup Kembali Terus Saya Closing Aja Videonya Sekarang Gak Usah Saya Tutup Dulu Jelas Sudah Nyata Fix Penyakitnya Disini Tinggal Saya Tutup Aja Karena Ini Sudah Malam Jadi Cukup Segitu Dulu Semoga Videonya Bermanfaat Bila Ada Selas Selas Dalam Tutup Kata Semohon Maaf Yang Sebagian Jangan Lupa Di Like Dan Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Hasil Setelah Dipasang Walus Suaranya Walus Walus Enggak Punya Kemletek Julah Jump Put Untuk ажу Terima kasih.